5 Wasiat Nabi Adam Pada Nabi Shis Tentang Penyesalannya Terusir Dari Surga Nabi Adam Alaihi Salam Adalah Nabi Yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Adam Alaihi Salam Adalah Bapak Dari Seluruh Manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Tentang Penciptaan Nabi Adam Alaihi Salam Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Dan Ingatlah Ketika Tuhanmu Berfirman Kepada Para Malaikat Aku Hendak Menjadikan Holifah Di Bumi Mereka Berkata Apakah Engkau Hendak Menjadikan Orang Yang Merusak Dan Menumpahkan Darah Di Sana Sedangkan Kami Bertasbih Memujimu Dan Menyucikan Namamu Dia Berfirman Sungguh Aku Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Diterangkan Dalam Kitab Muka Syafatul Kulub Nabi Adam Alaihi Salam Berwasiat Kepada Salah Satu Putranya Yaitu Nabi Shis Tentang Lima Hal Beliau Menyuruh Agar Wasiat Ini Juga Disampaikan Pada Cucu-Cucunya Kelak Adapun Kelima Wasiat Tersebut Adalah Pertama Jangan Merasa Nyaman Hidup Di Dunia Karena Dulu Aku Bersenang-Senang Di Surga Tapi Akhirnya Aku Dikeluarkan Darinya Dalam Artian Hidup Di Dunia Jangan Sampai Terlena Tapi Juga Jangan Sampai Merana Dunia Hanyalah Senda Gurau Belaga Dunia Penuh Tipu Muslihan Ia Hanya Panggung Sandiwara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Hadid Ayat 20 Ketahuilah Sesungguhnya Kehidupan Dunia Itu Hanyalah Permainan Dan Senda Gurauan Perhiasan Dan Saling Berbangga Antara Kamu Serta Berlomba Dalam Kekayaan Dan Anak Keturunan Seperti Hujan Yang Tanam-Tanamannya Mengagumkan Para Petani Kemudian Tanaman Itu Menjadi Kering Dan Kamu Lihat Warnanya Kuning Kemudian Menjadi Hancur Dan Di Akhirat Nanti Ada Azab Yang Keras Dan Ampunan Dari Allah Serta Keridoannya Dan Kehidupan Dunia Tidak Lain Hanyalah Kesenangan Yang Palsu Jadi Pergunakan Sebaik Mungkin Umur Yang Dimiliki Jangan Selalu Merasa Tenang Atas Dosa Yang Dilalukan Sekecil Apapun Kedua Jangan Selalu Ikuti Kemauan Istri Kalian Karena Sebab Mengikuti Kemauan Istriku Dan Memakan Buah Huldi Aku Dihinggapi Penyesalan Artinya Tidak Semua Permintaan Istri Kita Harus Dipenuhi Ada Kalanya Kita Harus Menolak Permintaan Mereka Lebih-lebih Dalam Urusan Duniawi Karena Terkadang Seorang Perempuan Selalu Ingin Tampil Cantik Dan Mewah Bahkan Sampai Memaksa Suaminya Untuk Berbuat Di Luar Batas Banyak Laki-Laki Berbuat Jahat Korupsi Gara-Gara Gaya Hidup Istrinya Yang Melamur Ketiga Sebelum Bertindak Maka Pikirkanlah Dengan Matang-Matang Akibat Yang Ditimbulkan Andai Kata Aku Berpikir Akibat Kelakuanku Maka Pastinya Aku Tidak Akan Ditimpa Musibah Ini Dikeluarkan Dari Surga Artinya Sebelum Melakukan Sesuatu Kita Harus Memikirkan Akibatnya Terlebih Dahulu Jika Itu Baik Maka Lanjutkan Jika Tidak Maka Urungkan Karena Penyesalan Pasti Datang Di Kemudian Hari Keempat Ketika Hati Kalian Amat Cinta Pada Sesuatu Yang Negatif Maka Jauh Hilang Karena Ketika Aku Makan Buah Huldi Hatiku Memaksa Untuk Memakannya Aku Tidak Mengabaikannya Sehingga Menyesal Setelahnya Artinya Jangan Ikuti Kata Hati Yang Hanya Menjerumuskan Pada Hal Yang Tidak Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelima Bermusyawarullah Dalam Menentukan Suatu Perkara Karena Aku Dulu Tidak Bermusyawarullah Terlebih Dahulu Dengan Para Malaikat Sehingga Aku Ditimpa Penyesalan Artinya Mintalah Pendapat Orang Lain Terlebih Dahulu Sebelum Memutuskan Suatu Perkara Mintalah Masukan Atau Saran Dari Keluarga, Sahabat, Guru, Atau Tokoh Masyarakat Baik Dalam Urusan Yang Nyata-Nyata Baik Apalagi Yang Masih Samar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Imroh Ayat 159 Maka Berkat Rohmat Allah Engkau, Muhammad Berlaku Lemah Lembut Terhadap Mereka Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekitarmu Karena Itu Maafkanlah Mereka Dan Mohonkanlah Ampunan Untuk Mereka Dan Bermusyawarullah Dengan Mereka Dalam Urusan Itu Kemudian Apabila Engkau Telah Membulatkan Tekad Maka Bertawakallah Kepada Allah Sungguh Allah Mencintai Orang Yang Bertawakal Dalam Ayat Tersebut Nabi Kita Saja Nabi Muhammad S.A.W.A.W. Diperintahkan Untuk Bermusyawaruh Apalagi Kita Umatnya Yang Memiliki Serba Kekurangan Oleh Karena Itu Resapi Dan Renungi Wasiat Nabi Adam A.S.A.W. Tersebut Lalu Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari Walohu Alam Alam Kehidupan Sehari-Hari Ina Rekidupan Sehari-Hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton